Hai dosi datang Oke teman-teman so ya Di video kita kali ini Kita akan bermain Legendary Return teman-teman ya Dan ya gue baru aja dikasih Z artifact teman-teman ya Sama namanya Faris ya Thank you banget dari discord namanya Faris Ini tiba-tiba DM gue Bang mau gak nih Z artifact Gue bilang mau let's go langsung Langsung gue ambil aja Gue gak minta ya Dikasih loh gue gak minta Karena gue pun nyari guys Gue pun nyari Bukannya gue males ya Gue cari nih Gue liat gue sampe punya 41 pak Sampe punya 41 ziplat Gue gak dapet 1 pun Gue gak ngerti lagi dah Gue gak dapet 1 pun ya Gue tidak mengerti lagi Gak ngerti gue Itu drop rate nya kayak gimana dah Gue gak ngerti Langkah banget kayaknya ya Udah berapa puluh kali ngelawan gue Anjir Oke jadi untuk zidat artifact Ya dash nya kayak gitu ya Kalian bisa liat tuh Ngedash nya kayak gini zidat artifact Ya GG sih ngedash nya aja udah GG menurut gue ya Liat tuh Jadi ini tuh terbang teman-teman ya Tuh ini terbang Jadi kalian bisa tahan Kemanapun ini Ini lebih mantep daripada light sih Lebih cepet kayaknya deh Liat gak Ya gak sih Apa sama aja Menurut gue sih kayaknya lebih cepet deh Kayaknya ya Ya kayaknya sih Kalau menurut gue sih ini lebih cepet sih teman-teman ya Tuh Lebih cepet sih ini Oke Langsung kita ke Ke skill-skill ya teman-teman ya Skill-skillnya banyak banget pak Kalian bisa liat disini ya Aduh nih sabar pak Ngelek-ngelek ya Nih kalian bisa liat banyak banget skillnya Dan dia masih ada yang coming soon pak Masih ada super saya Jin ya Ini masih coming soon loh Jadi yang pertama ini Key Blast Yang kedua Beam Cannon Yang ketiga Kame Ini kita pake yang ketiga dulu ya Yang keempat ini Omega Blaster Yang terakhir ini Spirit Bomb Teman-teman ya By the way untuk yang kedua Yang skill kedua Beam Cannon Kemarin itu kemarin dia ngebug ya Dia gak pake mana Dia gak ada cooldown Dan tidak pake mana Jadi OP nya luar biasa Sekarang ada pak Jadi ya udah Ya gitu lah Kemarin padahal OP banget udah nih Pas Bang Mochan Main Pas Bang Mochan nge-review itu Dia masih ngebug teman-teman ya Sekarang udah dibenerin Oke Langsung aja kita ke skill pertama Yaitu Key Blast Ini ya Key Blast Tuh kayak gini teman-teman Dan dia makan mana Kalian bisa liat ya Boros pak Boros udah gitu Damagenya juga Paling cuman berapa sih Kita liat ya Liat damage nya 19 pak Liat damage nya cuman 19 Untuk status gue Yang udah sampe Berapa 70an nih status gue ya Ya magic gue udah 73 loh Tapi damage nya kecil banget pak Damage nya kecil banget 70an 19 Itu kecil banget sih menurut gue teman-teman ya Udah gitu makan mana juga banyak lagi Jadi ini kurang efektif nih Nah kita pake yang ke skill kedua ya Namanya tadi apa Beam Cannon bukan sih namanya Ya beam cannon teman-teman ya Let's go Ini yang kemarin ngebug nih Yang kemarin pas Bang Mochan review Itu dia gak ada Gak ada Gak ada Ini apa Gak ada Gak ada mananya ya Gak pake mana sama sekali 0 Jadi tuh Jadi tuh ngebug teman-teman ya Sekarang kayak gini nih Tuh kayak gitu Dia masih tetap Gak ada cooldown nya Tapi dia makan mana nya banyak banget Kalian bisa liat tuh ya Dia masih sama sih Masih sama Damage nya pun sama GG Gaming gitu 50an aja liat tuh 53 gila damage nya Gokil pak ini Skill gak ada cooldown loh Liat Gak ada cooldown ini pak Si Gak ada cooldown Easy banget Cuman sayang banget Liat mananya Aduh Boros banget pak Mana sekarang boros banget Ya udah di fix ya Kemarin coba Kalo misalkan Beneran gak ada mana ya Wah ini OP banget sih OP parah pak Kalo beneran gak pake mana Maha OP parah Anjir Sekarang pake mana teman-teman Kalian bisa liat ya Boros banget pak Baru bentarnya udah langsung setengah tuh Anjir Jadi sekali pake Ya Berapa tuh 30an lah 30-40 mana sekali pake ya Wow oke Oke Langsung kita ke skill ketiga Yaitu adalah Kamehameha ya Klasik Dragon Ball Move Mana nih musuhnya nih Nah ini gak ada musuh dong Yaudah kita cari ke yang lain deh Kita yang kebiasa aja lah Skeleton-skeleton Biasa Eh ini beruang nih Beruang-beruang Ada beruang kan disini Oke let's go Kita kamehameha langsung teman-teman ya Damagenya 90an teman-teman Kenapa tuh beruangnya anjir Damagenya 90an Dan jaraknya jauh ya Kita coba ya dari sini ya Aameh Aameh Wah Lihat jaraknya jauh banget ya Jaraknya jauh banget Cuma sayang banget Dia Dbc cuma 90 Ya Untuk nge-charge-nya lama Soalnya nge-charge-nya lama tuh Lihat tuh Nge-charge-nya lama Gak bisa langsung dibuka ya Nah ini baru langsung bisa langsung tuh Nge-charge-nya cukup lama coy Jadi sayang banget sebenernya ya Hmm Meninggal loh Bahkan cuma 89 tuh Cuma 89 Dan dia gak knockback lagi Gak knockback Moment mbak Kita coba ya Aameh Aameh Oh bisa langsung mbak Oh oke 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 Bisa langsung Dia gak nge-charge ya teman-teman ya Bisa langsung nih Dia gak nge-charge nih Lihat nih Lihat nih Langsung Tuh Bisa pak Bisa pak Jadi kalian bisa langsung ya Gak harus nge-charge ya Tapi kan keren kalo nge-charge ya kan Keren nih Tuh keren kan kalo nge-charge Hmm Wah Udah baca 100 pak Oke Gue gak ngerti apakah itu ada Semakin lama di-charge Semakin gede deh baca Maybe Coba kita charge lama ya Coba kita charge lama Ini lama banget nih Lama banget nih Sampai suara hilang Nah Bam Gak sama aja 91 juga Oke Oke sama aja teman-teman ya Jadi kalian mau nge-charge lama Mau nge-charge cepet Sama aja pak Mending nge-charge cepet aja Tuh langsung kayak gini Langsung meninggal Gila GG Gaming Gila asik banget sih ini Dragon Ball keren sih Keren ya Keren Tapi Rada gimana gitu Oke ini skill yang terakhir Omega Blaster sama Spirit Bomb ya Kita pake aja langsung ya Omega Blaster Ya ini sama kayak Broly Sama kayak skill boss Broly ya teman-teman ya Dia kayak jadi hijau gitu Kayak meledak gitu lah istilahnya ya Tuh meledak gini Dan Bam Wuh damage nya 200 pak Gila nih Ini lebih sakit sih Liat Liat Damage nya 180 200 Lumayan sakit ya Lumayan sih Buat lawan boss Oke lah Cuman ya walaupun damage nya 200an Tapi kalo dibandingin sama yang beam cannon tadi Mendingan gue beam cannon anjir Lebih cepet berkali-kali lagi GG gitu kan Atau mendingan gue pake langsung Zawarudo anjir Liat nih Zawarudo Tuh Mendingan gue langsung Zawarudo Langsung mau mati no GG Gaming kan Mendingan kayak gitu anjir Lebih sakit no Lebih GG Gaming daripada yang kayak begini Tuh Ini cuman 200 Lalu gitu nge-charge nya lumayan lama lagi Oke Kita ke skill yang terakhir Yaitu adalah Apa tadi namanya spirit bomb ya Ini skill yang cukup lama nih Nge-charge nya nih Spirit bomb ya temen-temen ya Jadi oh my lord Ada beruang dong anjing Lu serang dulu dong Serang 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 beruang dulu Serang beruang Oke ini kita langsung aja ya Spirit bomb Yuk tuh Gayanya begitu Dan kalian liat ke atas Ada spirit bomb Dan dia mesti di-charge berulang-ulang pak Mesti di-charge berulang-ulang ya Di-charge nya berulang-ulang Bentar dia makin lama makin gede Itu sampai berapa kali ini Udah dua kali nge-charge ya Tiga kali nih Oke tiga kali nge-charge Makin gede Langsung sekali lagi Jadi gak bisa langsung ke damage pak Sekali lagi Mampu sekali lagi Oke Spirit bomb charging complete Langsung kita skill aja ya Kita liat berapa damage-nya ya Kita liat Waaah Spirit bomb Boom Ya ampun pak Cuman 300 really Cuman 300 pak damage-nya pak Waduh Sedih sih Ini bisa dipakai di udara gak ya Sedih sih Oh bisa pak Bisa dipakai di udara Oke Bisa dipakai di udara ya Lumayan lah Kalau bisa dipakai di udara Oke lah Charge dua kali Charge dua kali Ulan boss tuh Sekalian yuk Sekalian yuk Ulan boss yuk Sekalian sekalian Udah Ya pokoknya untuk Shock case yang kayak gitu temen-temen ya Sekarang kita akan coba untuk lawan boss oke Lawan boss Kayaknya gue Lebih depan pakai beam cannon sih Beam cannon sama Omega blaster sih Kalau yang pertama itu damage-nya cuma 1919 Ga worth it temen-temen ya Walaupun dia Ini siapa sih Makan 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 mananya dikit gitu Kita lihat ya Kita ngadu nih Terbang cepet mana Tuh kan Cepetan-cepetan ini kan Cepetan-cepetan ini kan Cepetan Z kan Terbangnya kan Oke let's go Langsung aja pak Ini enak banget nih Pakai beam cannon nih Beam cannon 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 Gila op banget beam cannon pak Cuma makan stamina-nya gede ya Makan stamina-nya besar Pakai omega bisa gak Berapa omega Boom Meninggal lu Meninggal lu Aduh anjir Sakit pak Aduh anjir Kita pake Yang pertama deh Kita pake yang pertama nih ya Kita coba Ini yang skill pertama Sayang banget deh Cuma 13 Eh cuman belasan-belasan Pak Level juga ya Cuma aduh mananya anjir Mananya pak Mananya menyedihkan sekali Anjir Aduh nih Kok gue rada nge-lag ya Kenapa ya Nih game makin lama makin nge-lag Anjir Apa perasaan gue doang ya Tapi iya makin nge-lag loh Anjir Kemana dia Apa kamu Makan tuh Hmm Hmm Gila jaraknya jauh banget lagi Anjir ini Pokir sih ini skill 1 ini Duh anjir Omega blaster Tuh kan Don't enough mana kan Kalau punya mana gue udah Kalau udah kayak begini udah gak punya mana guys Mananya Ente banget Pake Pake Z Anjir Kalau gue sih menurut gue ya Menurut gue Ini masih lebih bagus Masih lebih bagus hero sih Entah kenapa ya Menurut gue masih lebih bagus hero pak Gue pake ini Ini pake yang pertama Ini pake yang ketiga Pasti mendingan ini anjir Lebih GG Lebih Sakit juga Gitu kan Udah gitu mananya Hampir gak pake juga Gitu kan Aduh ini Pake juga skillnya Ada ajal juga nih Nih yang skill ini nih Mending gue pake ini pak Liat damage nya sama Kayak yang key blast tadi kan Damage nya sama Tapi makan stamina nya Gak ada gitu Aduh gue gak dapet gem nih anjir Nyari gem susah banget pak Sumpah Sumpah susah banget Nyari gemnya loh Nggak arti gue Nyari gemnya gak dapet anjir Yaudah lah ya Ya Daripada gue Daripada gue pake yang Key blast gitu Mendingan gue pake ini pak Gilgamesh tuh Sekali kena juga sama tuh Lebih sakit wala Liat mananya Hampir gak pake pak Lebih enak kayak gini Anjir liat gak Nih mananya Gilgamesh ya Gilgamesh tuh Hampir gak ada mananya pak Kalian liat tuh Liat gak sih Malah nambah mana gue liat tuh Hampir gak ada Ada sih Cuman gak banyak gitu Makenya Mendingan ini anjir Daripada Daripada gue pake Buat key blast pak Terus mendingan ulti nya Juga mendingan ini Lebih sakit nih Eh mau kemana kamu Waduh gak kenal lagi anjir Ini by the way Skill barunya Gilgamesh tuh yang itu ya Kita coba deh Kita coba kesini deh Nih yang ini nih Yang ini juga lebih sakit nih Ngestun lagi pak Liat Ngestun lagi Damagenya sakit lagi Liat tuh Damagenya sakit Ngestun Collectible item aja sih Kalian collect aja Kalo kalian dapet Kalian kumpulin aja coy Kalian pake buat Ntar nuker Buat trading Kalo misalkan ada update baru ya Misalkan Apa baru gitu Artifak baru gitu ya Atau ada item baru yang open Nah kalian mendingan pake Buat trading aja sih Kalo menurut gue sih Kalian jangan pake sih Kecuali Nanti udah ada SSJ nya ya nih Gue gak tau nih SSJ nya ntar gimana nih Apakah skill nya berubah semua Atau skill nya di enhance semua Mungkin Key blast nya jadi satunya Seratusan gitu Wah gitu Kalo gitu worth it sih Kalo gitu worth it ya Kalo key blast nya tiba-tiba Damagenya jadi Pas SSJ jadi seratusan Nah itu worth it banget Beam cannon nya jadi Dua ratusan per hit Wah gila itu OP banget pak Itu OP banget sih Itu baru worth it temen-temen ya Itu baru worth it gitu kan Kalo sekarang sih Gimana gitu ya Tadak kurang sih Kalo menurut gue Kalo sekarang ya Tadak kurang pak Kalo dibandingin sama yang lain-lain Mendingan Mendingan yang lain Mendingan hero sih gue Mendingan pika anjir Iya ada mendingan pika dah Daripada Daripada Artifak anjir Kalo menurut gue ya temen-temen ya Lebih makan mana Itu sedikit gitu loh Oke ya itu dia Untuk Z-Artifak temen-temen ya Untuk dapetinnya ya Kalian udah tau lah ya Gampang lah ya Kalian mesti ngelawan Broly disini Broly muncul setiap spring Temen-temen ya Bentar lagi Bentar lagi Sebenernya Broly mau muncul nih Jadi kalian Setiap Broly muncul Kalian langsung aja kesini temen-temen Dia ada dua ini temen-temen ya Broly tuh ada dua mode Jadi mode pertama Itu gak dikasih tau Kapan dia nge-spawnnya Dia nge-spawn disini nih Tepat-tepat di tengah-tengah ini Ya Tepat dengan Gue sampe apal tau gak sih Karena gue nungguin mulu anjir Dia disini Nge-spawnnya disini Dan Dia gak ada notice sama sekali Untuk awal-awal Sampai dia berubah jadi Super Sayajin oke Sampai dia berubah jadi Super Sayajin Baru dia ada notice temen-temen ya Jadi kalian Katanya sih Kalau mau ngedapetin Z-Artifak Itu kalian harus Ngalahin yang mode pertamanya Sendirian Karena emang mode pertamanya Gampang di kalian sih Dan itu bisa di Bisa di time-stop juga ya temen-temen ya Sedangkan kalau yang Mode kalau dia udah awaken Nah itu dia udah gak bisa di time-stop Sedangkan kalau ini bisa temen-temen ya Ini ada si Julhelmi anjir Gue pengen kamehameha dia Gue pengen kamehameha sama Gue pengen ini nih Kita coba ya Berapa lama dia mati ini Liat tuh 50-an pak Gigi Gaming sih ini Ini sebenernya kalian bisa pake untuk Bisa pake untuk latihan magic kalian Pak Karena dia bisa gede banget anjir 50-an dan gak ada cooldown gitu kan Kabur mulu Diam gak Julhelmi anjir Wah kamehameha loh ya Kamehameha moment Bam Kabur dong Imeji Liat gak Susah pak Ini dipake buat PvP juga Gagak bisa nih anjir Gagak bisa dipake PvP nih Ini paling enak sih Get of Babylon nih Emang skill terdajal nih anjir Get of Babylon ini enak banget pak Liat tuh Enak banget Emang skill hero tuh paling enak pak Udah gak usah berubah-ubah lah Hero aja anjir Yang ini buat terbang Boleh lah buat terbang Ya Tapi buat damage Ya bisa sebenernya Tapi kurang sih Mendingan gue hero sekalian ya Bisa nge-stone juga gitu kan Atau mungkin pika sekalian gitu Damagenya Gigi Gaming Skill pertamanya sekali hit Bisa 30-40 Dengan cooldown Cooldown yang hampir gak ada Lalu mananya juga Sedikit banget gitu kan Dibandingkan ini gitu kan Ini kan pika yang skill pertama pika kan Kayak gini kan Skill pertama pika kayak gini Dengan damage-nya ya Dikurangin 20 lah Jadi kayak cuman 30-an Tapi dia mananya Gak pake gak segini banyak Anjir nih mananya Bahaya dipake gila sih Jadi tidak worth it temen-temen ya Oke ya itu aja Untuk video kita kali ini temen-temen Nanti kayaknya gue akan nobar Untuk Jojo-nya di Discord Kalian di deskripsi Kalian masuk aja ke Discord Kita akan nobar Jojo part 6 Oke Ya Thank you buat kalian semua Nonton dari awal sampai akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao